Intro Adab yang ketujuh Dari adab membaca Al-Gur'an Yaitu An-Yura'iyah Haggal Ayat Memerhatikan haknya ayat-ayat Ada ayat Rahmah Ada ayat Azab Ada ayat Sajdah Dan yang lain sebagainya Lah ketika kita membaca Di saat membaca itu kita melewati ayat Rahmah Haknya ayat itu hendaknya kita memohon kepada Allah Rahmatnya Ketika kita membaca Ayat Azab Maka haknya ayat kita memohon kepada Allah Perlindungan daripada Azab Atau ketika kita membaca ayat Sajdah Haknya ayat tersebut adalah Kita sujud Dan semua itu Telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu dikatakan Maka jika kita membaca ayat Sajdah Andaknya sujud Bahkan Bukan hanya saat kita membaca Tapi saat kita mendengarkan Atau terdengar Seseorang membaca ayat Sajdah Maka kita yang mendengar Atau terdengar Disunahkan untuk Sujud Dan itu di dalam ayat Al-Gur'an Ada 14 Di dalam ayat Al-Gur'an Ada 14 Sajdah Nah tentunya Sujud ini Dilakukan dalam keadaan Suci Baik di dalam sholat Maupun di luar Sholat Di saat sholat Kita membaca ayat Sajdah Maka disunahkan kita Sujud Dan dinamakan dengan sujud Tilawah Nah setelah sujud Kita bangun lagi Keberdiri Antara melanjutkan Ayat Atau Mengganti Surat Nah seperti Surat Ikro Akhir surat tersebut Adalah Wasjud Waq Tarif Disunahkan kita Sujud Kalau kita baca Dalam sholat Maka disunahkan kita Sujud Sujud tilawah Hanya satu kali Sujud Setelah itu Kita bangun Berdiri Antara kita Membaca ayat Lagi Yaitu Surat lain Karena sudah Surat itu habis Maja'inna anzanah Fira'il terkadar Atau surat yang lain Atau diam Sejenak Baru Ruko Sama dengan Kalau kita membaca Ayat Ayat Sejedah Yang mana Sejedahnya Ada di tengah-tengah Seperti Alif Lamim Sejedah Sejedahnya Ada di Tengah-tengah Maka kita Sujud Kemudian Berdiri Antara Diam Baru Ruko Atau Melanjutkan Ayatnya Baru Nanti Ruko Kecuali Ayat Sejedah Yang ada Di dalam Surat Sot Karena itu Bukan Sejedah Tilawa Melainkan Sejedah Syukur Sejedah Syukur Hanya Boleh dilakukan Di luar Solat Tapi Tidak Boleh Dilakukan Di dalam Solat Menurut Pendapat Yang Mu' Tamat Yang Kuat Sujud Dalam Keadaan Suci Ketika Dia Lakukan Di luar Solat Di luar Solat Dia membaca Al-Quran Tidak Punya Wudhu Boleh kan Tapi Sujud Boleh Tidak Boleh Dia membaca Misalnya Wasjud Waktarib Di luar Solat Tidak Boleh Sujud Kalau dia Tidak Punya Wudhu Tapi Kalau punya Wudhu Sunnah Sujud Dia Sunnah Sujud Begitu Juga Ayat Ayat Yang Yang Lainnya Lah Sujud Apa Yang Dibaca Sajjah Di Wajhi Lilladzi Khalakahu Wasawwarahu Wasakka Sam'ahu Wabasarahu Fatabarakallahu Ahsanal Khaligin Bi Hawdihi Wa Kuatihi Fatabarakallahu Ahsanal Khaligin Ada Lagi Yang Menambahkan Dengan Doa Allah Maj'alni Minas Sajidina Li Wajhik Al Musabihina Bi Hamdik Wa A'udhubika An Akuna Minal Mustagbirin An Amerika Aw Ala Awliyaik Tapi Ada yang mengatakan Ini dibaca Ketika Kita membaca Surat Kharru Sujadan Wasabbahu Bi Hamdi Rabbihim Wahum La Yastagbirun Doanya Allah Maj'alni Minas Sajidina Wajhik Al Musabihina Bi Hamdik Wa A'udhubika Minal Mustagbirina An Amerika Aw Ala Awliyaik Kemudian Kalau kita Membaca Ayat Wa Yakhiruna Lil Al Al Qani Yab Kuna Wa Yaziduhum Khushu'ah Membacanya Allah Maj'alna Minal Ba Kina Ilayk Al Khashi'ina Lak Atau Membaca Yang seperti Saya baca Tadi Sajjada Wajhi Lilladzi Khalakahu Wasawwarahu Wasakasam Ahu Wabasarahu Bi Hawli Wa Kuatihi Wad Barak Hassan Al Khalikin Itu Haknya Ketika Kita Baca Ayat Rahmat Kita Minta Rahmat Kepada Allah Ayat Ampunan Minta Ampunan Ayat Azab Minta Perlindungan Seperti Kalau Umumnya Di Surat Jum'at Banyak Khotib Yang Membaca Surat Al Ghashiyah Di Rakaat Kedua Ketika Membaca Fayu Ad Dibuhum Muldahul Azabal Akbar Menyelangkai Tentang Azab Maka Hendaknya Kita Meminta Pelindungan Azab Allahumma Ajinnamin Azabik Itu disunahkan Bukan dengan Suara yang Pelan Tapi Disunahkan Dengan Suara yang Keras Bagi Imam Dan juga Makmum Kemudian Ketika Ampunan Atau Hisab Misalnya Atau Atau Dalam Ayat Yang Lain Allah Memasukkan Orang Yang Dikehandakinya Dalam Rahmatnya Kita Minta Allahumma Allahumma Ja'alna Minhum Atau Allah Apa Adkhillah Firahmatik Atau A'tina Rahmatak Atau Nas Aluka Rahmatak Kemudian Kalau Minta Azab Ya kita Minta Pelindungan Allahumma Jinnamin Azabik Kalau Itu Menjelaskan Tentang Apa Sesuatu Yang Tidak Pantas Kepada Allah Atau Hal Yang Lain Maka Ada Jawabannya Seperti Surat Fabi Ayya Hadith In Ba'dahu Yukminun Maka Kita Mengucapkan Amanah Billah Dan Yang Lain Sebagian Itu Adalah Hak Makanya Kita Harus Mengerti Agar Kita Dapat Mengetahui Hak-haknya Ayat Dan Adabnya Kita Tunaikan Haknya Tersebut Terima kasih